Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang materi. Jika di pembelajaran sebelumnya kita lebih fokus pada zat campuran, hari ini kita akan kembali membahas dan tunggal lebih fokus lagi. Ayo kita mulai pelajaran ya. Ya, jadi kemarin kita telah mempelajari tentang materi. Apa pengertian materi anak-anak? Nah, materi adalah benda di sekitar kita yang memiliki masa dan menempati ruang. Di pelajaran sebelumnya kita sebenarnya sudah mempelajari materi, tapi materinya dibedakan berdasarkan bentuknya. Jadi, materi berdasarkan dari bentuknya, bentuk fisiknya. Jadi, benda-benda di sekitar kita itu adalah materi. Contohnya, spidol ini. Spidol ini adalah materi karena dia memiliki masa dan menempati ruang. Bentuknya padat gas atau cair? Ya, ini padat ya. Nah, sedangkan di tema kali ini kita akan membahas materi berdasarkan zat penyusunnya. Jadi, penyusunnya spidol ini apa sih? Nah, ini tadi apa? Dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang zat campuran, apa itu zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Nah, sekarang kita mau lebih fokus kepada zat tunggal. Yuk, pengetian zat tunggal adalah Dari materi sejenis Materinya sejenis Mirip-mirip atau konsisten Diulangi kembali, zat tunggal adalah zat yang tersusun dari materi yang sejenis Contohnya ada air, ada gula, ada besi, ada emas Coba kalian perhatikan contoh-contoh ini Jadi, air itu tersusun dari materi sejenis Sebelumnya, ibu tanya Air itu materi bentuknya apa? Ya, bentuknya cair Kalau gula adalah materi yang berbentuk Ayo, apa? Ya, padat ya Besi, emas, juga bentuknya padat Nah, tapi kalau dibedakan berdasarkan zat penyusunnya Jadi, air termasuk zat tunggal Gula adalah zat tunggal Besi adalah zat tunggal Emas adalah zat tunggal Tapi, para ilmuwan kembali membedakan contoh-contoh ini menjadi dua Unsur dan senyawa Contoh-contoh adalah besi, emas Sedangkan senyawa, contohnya air dan gula Nah, unsur itu apa sih? Unsur itu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi Menjadi zat yang lebih sederhana Karena ini adalah Sudah paling sederhana Yulani adalah zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi Kenapa, put? Tidak bisa dibagi-bagi Coba contohnya ya Besi Kita perbesar Kita zoom 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 Akan terbentuk Seperti ini Karena dia benda padat Atau materi padat Makanya Setiap penyusunnya Rapat-rapat ya Nah, ketika kita zoom Sampai kita melihat unsur terkecilnya Yaitu atom Akan menjadi seperti ini Dan ini FE 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 Semuanya Semuanya FE Jadi dia Tidak bisa disederhanakan lagi Karena dia atom besi Begitu juga dengan emas Kalau diperbesar Karena dia adalah Benda padat Jadi atom-atomnya Nempel-nempel Berdekatan Ini AU 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 Dan semuanya FE 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 Semuanya Karena itu Unsur Dijelaskan bahwa Tidak bisa Disederhanakan lagi Sementara Coba kita lihat Air Air bagaimana sih Kalau kita perbesar Kalau kita perbesar Air itu akan Menjadi seperti ini Karena dia adalah Zat Cair Jadi Setiap penyusunnya Tidak berdekatan Nah Air itu Adalah Ditulis juga H2O Ingat kan H2O Berarti yang satu Itu adalah O Oksigen Dan H Yaitu Hidrogen Ini O Ini H Jadi ada Satu O Dan dua H Satu O Dan Dua H Air 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 Jadi Seperti itu Ya Ini adalah Penyusun Dari Air Yaitu Ada Oksigen Dan Pidrogen Nah Mereka bisa Dilepas lagi Kalau mereka Terlepas Jadi Seperti ini Ini O Ini H Dan ini H Ketika mereka Terlepas Menjadi Sederhana Mereka Akan Masuk Menjadi Unsur Ini Jadi Oksigen Dan Hidrogen Seperti itu Nah Sedangkan gula Coba kalian Lihat sendiri Di Google Bagaimana sih Bentuk gula Kalau kita Perbesar Ibu Ibu Kasih tau Cluenya Yaitu C6 H12 OM Nah Gimana tuh Bentuknya Coba kita Lihat di Google Nanti ya Sekarang Ibu ulang lagi Jadi Materi Itu Benda Apapun Di muka bumi Ini Yang sering Kita lihat Meja Kursi Penggorengan Minyak sayur Parfum Nah Itu semuanya Materi Kalau dibedakan Berdasarkan Bentuknya Ada yang Padat Gas Cair Tapi Kalau kita Bedakan Berdasarkan Zat Penyusunnya Ada yang Zat Tunggal Dan Ada yang Zat Campuran Zat Tunggal Sendiri Adalah Zat Yang Tersusun Dari Materi Sejenis Contohnya Air Gula Besi Eman Nah Tapi Empat Benda Ini Dibedakan Lagi Jadi Unsur Dan Senyawa Unsur Kalau Tidak Bisa Disederhanakan Lagi Karena Cuma Satu Penyusunnya Kalau Senyawa Bisa Disederhanakan Lagi Disederhanakan Contohnya Air H2O Kalau Mereka Berpisah Jadi Oksigen Dan H2O Saja Mereka Akan Masuk Kategori Unsur Tetapi Kalau Mereka Menjadi Bergabung Mereka Menjadi Zat Tunggal Yang Senyawa Kalau Ada Pertanyaan Bu Kenapa Ini Kan Merupakan Campuran Campuran Antara Oksigen H2O Nah Anak Anak Perbedaan Dari Senyawa Khususnya Dengan Zat Campuran Adalah Kita Tidak Bisa Memisahkan Atau Menyederhanakan Zat Senyawa Ini Atau Senyawa Dengan Cara Fisik Sedangkan Kita Bisa Menyederhanakan Zat Campuran Dengan Cara Fisik Buk Kan Air Sama Gula Susah Dibedakan Kalau Air Ditambah Gula Masih Ingat Ini Adalah Campuran Apa Campuran Homogen Karena Mereka Lalu Gak Bisa Dibedain Tapi Bisa Disederhanakan Dengan Cara Fisik Gimana Buk Cara Bedain Air Dan Gula Bagaimana Buk Pinsahin Mereka Dari Yang Tadinya Udah Jadi Air Manis Terus Dipisah Coba Kalian Buat Setengah Air Di Dalam Gelas Lalu Isi Dengan 8 Sendok Gula Setelah Kalian Aduk Rata Kalian Perhatikan Dia Memang Tidak Bisa Dibedakan Tidak Bisa Dipisahkan Menurut Kalian Coba Kalian Panaskan Di Kompor Nanti Lama Kelamaan Panas Itu Akan Membuat Air Menguap Lebih Cepat Jadi Yang Tersisa Di Kompor Kalian Hanya Ada Gula Begitulah Cara Memisahkannya Sedangkan Senyawa Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Begitu Saja Harus Dengan Cara Kimia Bukan Cara Fisik Seperti Kita Menyederhanakan Atau Memisahkan Jat Campuran Nah Kalau Misalnya Kita Perhatikan Juga Jat Campuran Adalah Gabungan Dari Beberapa Jat Tunggal Air Dan Gula Gabungan Dari Beberapa Jat Tunggal Kalau Air Campur Bubuk Besi Nah Yang Ini 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 Akan Menjadi Campuran Homogen Ini Akan Menjadi Campuran Heterogen Jadi Kalian Cukup Menghafal Benda-benda Apa Saja Yang Termasuk Zat Tunggal Ketika Mereka Mereka Digabungkan Mereka Menjadi Zat Campuran Bagaimana Tentang Pelajaran Hari Ini Apakah Kalian Masih Ada Yang Bingung Silahkan Tulis Comment Di Bawah Agar Nanti Ibu Jawab Atau Teman-teman Kalian Bisa Bantu Jawab Oke Sampai Disini Dulu Ya Pembelajaran Kita Hari Ini Jangan Lupa Share Video Ini Ketemuan Kalian Yang Lain Supaya Mereka Tahu Apa Yang Kamu Pelajari Hari Ini Sampai Jumpa